Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hadratus sheikh, guru agung, pengersa'abah Tidak berlebihan kalau kita menyebut begitu Karena yang kita sebut adalah ruhnya Pengersa'a'ang, al-mukar'amin, para mubalik, kiai soleh dan lain-lain Hadirin ikhwan wal akhawat, alhamdulillah Saya pada malam ini masih bisa bergabung sama-sama belajar Niatnya jam 8 ingin sudah disini Izin Allah karena ada longsor di gentong Maka mobil macet Saya ganti pesawat pakai ojek Transit dulu pesawatnya di Bandara Internasional Pemoyanan Lalu dilanjutkan lagi ojek kedua Pesawat kedua kesini Saya katakan cepat mang Untung dulunya bukan pembalap tapi suka lari gitu Bagi kita semua Walaupun guru agung kita secara fisik telah berpindah alam Kita tetap istiqallah Luar biasa Kira-kira berapa tahun sebelum wapat beliau menurunkan waktasimu setahun ya kurang lebih setahun ya setiap berdoa diakhiri dengan waktasimu ini se arah dengan ketika para wakil talqin 6 bulan sekali disilaturahmikan ya seperti biasa kita-kita menangani sesuatu lebih banyak pakai otak pakai ilmu dan sebut saja ketika itu masalah tidak tuntas maka subuh-subuh semua menghadap pengersa guru agung pengersa abah beliau tidak menanyakan masalah apa lalu menunjukkan jawabnya mana enggak tapi beliau bersabda Quran diambillah Al-Quran setelah diambil Al-Quran beliau buka setelah beliau buka beliau tutup sudah nah kami katakan sudah dijawab semua kembali ke Quran pulang ini sejarah mankobah itu salah satu mankobah maaf ini rambut saya awet-awet awet selanjutnya buatasimu bihablillah bijaksana lagi ayat itu lumayan panjang tetapi diambil saja substansinya berpeganglah kamu sekalian kepada bahasa asalnya tambang Allah agama Allah dinullah kitabullah yang intinya semuanya adalah zikrullah waktasimu bihablillah waktasimu tidak tidak Allahumma jalla minal muqtasimina lillah tidak tapi langsung ayatnya saja berpeganglah semua kepada nama Allah bagi yang memahami isyarat-isyarat kan dalam mankobah disebutkan salah satu sifat orang tasawuf adalah isyarat itu sudah isyarat bagi yang pahami isyarat sudah mengambil kira-kira oh ya nah jadi bagi kita semua tetap kalau saya SMS saya juga sama dengan pengersa banyak yang SMS harus bagaimana kita ada yang bimbang bahkan ada yang patwa kalau pengersa sudah tiada maka wakil talkin pun dicabut wemenangnya ini saya tanyakan dari kitab apa itu ya gak apa-apa rasa tanggung ya wab itu kan tapi mungkin ngomongnya terlalu depan bukan ahli patwa lalu berpatwa enggak para wakil tetap diberi tugas sampai akhir hayat tetapi tidak boleh mengangkat wakil sebab wakil talkin bukan singgah sana saya katakan dimana-mana yang paling harus kita syukuri Alhamdulillah kita tidak dipecat oleh guru sebelum beliau wapat itu dulu tidak dipecat sebagai murid masih diizinkan di kiri itu yang mahal masih diizinkan ber hati-hati ini di kalangan para ihwan bodoh sih sama aja dengan saya saya juga bodoh tapi jangan terlalu bodoh jangan terlalu bodoh mungkin menganggap oh yang martabat tinggi itu pengurus siayasan martabat tinggi itu wakil talkin martabat tinggi itu adalah kemursidan mohon maaf martabat tertinggi adalah zikir diulang yang tertinggi itu adalah orang koyo kita masih diizinkan lidah ini digerakkan untuk ber itu yang mahal berdasarkan wala zikrullahi akbar zikir itu agung yang melakukan zikir agung cuma tidak mengagung-agungkan keagungan tuan-tuan puan-puan ibu dan bapak manusia-manusia agung diagungkan karena didekatkan ditempelkan digabungkan dengan yang agung apa yang agung zikir walaupun mungkin sudah disampaikan oleh sohib-sohib yang lain jangan banyak atau bergunjing bicara hal-hal yang bukan wewenang kita paham maksud saya saya hargai ihwan yang nanti penggantinya siapa ini bukan RT ini bukan partai kalau kiai pesantren wapat bisa difikirkan oleh kita siapa yang melanjutkan pesantren ini itu pesantren partai ini ketuanya wapat siapa pelanjutnya insyaallah sudah banyak salah satu indikasi bagi saya mursid yang kamil mukamil mukhlis adalah tidak mengumumkan atau mengangkat pelanjutnya di masa hidup kalaupun ada sangat rahasia atau tidak karena posisi kemursidan bukan singgah sana syukur kalau kawan-kawan lebih paham daripada saya tapi barangkali ada yang kurang paham maka saya boleh sharing menurut masyarakat waduh punya jamaah 4 juta sedunia itu kebesaran kok agungan nanti tahtanya itu tahta diwariskan pada siapa salah paham seribu kali salah paham seorang mursid tidak pernah merasa punya kedudukan tidak pernah merasa punya singgah sana tidak pernah merasa punya kebesaran yang ada adalah pribadi yang ibadah syukur taubat tawadu pada Allah subhanahu wa ta'ala lalu banyak orang lain yang melihat ibadahnya bagus akhlaknya bagus maka minta dibimbing berjuta-juta umat manusia datang padanya mohon bimbingan mohon tuntunan sucikan diri tingkatkan iman taqwa pada ilahi sucikan sucikan batin tembuskan diri padamu robin oh guruku yang mulia bimbinglah kami oh guruku yang agung tuntunlah kami oh guruku yang mulia bawalah kami oh guruku yang agung tembuskan kami berjuta-juta datang karena bukan dipanggil dipelet dipropagandai kalau kita sering menyampaikan madah pujian kepada abah objektif sesuatu yang nyata seperti yang disampaikan beliau tadi testimoni pembuktian dalilnya jelas kurannya hadisnya kitab ulamanya jelas gak pernah menyanjung hisapan jempol ya sungguh kalau dituliskan mankobah beliau yang ingat sajalah insyaallah ribuan mankobah syukur kalau sudah ada yang menangani kalau belum kita reng-rengan semua yang pernah merasakan limpahan karomah dari beliau tulislah tulislah sampaikan kepada kami barusan bagi saya jadi karomah bukan harus melihat abah terbang kita kan menduga wali itu yang selalu terbang dari pohon petai ke pohon kelapa buat tas besi gede-gede telur asin eh cubah Allah Allah uang itu dedy mizwar itu dalam film enggak karomah barusan saya nonton karomah mobil saya supir saya melarikan mobil sampai ke dekat malangbong sebelah sini sedikit macet tanya ke tukang ke pedagang asongan udah lama dua jam ada apa longsor oh ya saya turun turun jalan kata subirpa kemana cari ojek biasa salamu alaikah ya sayyidi ya wali Allah salam untukmu wahai wali Allah wahai guru agung kalau ada izin Allah barangkali saya ingin ikut gabung bukan mau ceramah bukan ikut gabung duduk bersama mendengarkan wong ini kan cuma radio-radio butut studionya dimana kami ini radio-radio butut studionya datang kesini yang mendengarkan saya cegat motor banyak lewat semua malah takut barangkali karena baju putih di tempat gelap mungkin dianggap bontot dianggap apa itu ada yang berhenti satu kemana pak surya layak aduh saya ke tasik gak apa-apa sampai pemoyanan aja naik mohon maaf bapak dari mana mitra batik tasik kegiatannya saya guru bapak dari mana sukabumi saya dulu KKN di sukabumi kuliah dimana UIN jurusan apa bahasa inggris terima kasih pak pak bisa cepetan biasa dikasih betis minta pak macet kanan kiri juga boleh Alhamdulillah bisa ngompas cepat sampai di pemoyanan saya ngambil dompet layaklah 50 ribu saya katakan begitu jangan pak jangan ini buat jangan jangan tuh karamat itu mankoba itu itu salah satu mankoba ya kalau dari pemoyanan ke sini mau disebut mankobah boleh ya biasa-biasa juga boleh dan saya bayar di depan Alhamdulillah itu jadi kerurang teungut kalinoan tegeda keanginan andaikan ada ada satu dua tokoh yang tatowul panjang beheng cari muka di depan jamaahnya lalu mereka mereka bahasa bahwa sebenarnya biasa umpama ada yang begitu doakan supaya cepat balik hatinya saya saya sebagai khodim surya layak kita semua jangan ragu-ragu bertekad bahwa tetap berhidmat kepada surya layak siap itu aja tetap berhidmat siapapun dimanapun kapanpun yang penting kita tetap berhidmat itu sudah martabat yang sangat ting di Alhamdulillah salah satu rasa syukur yang luar biasa kita tetap menjadi muslim ala aqidati ahli sunati wal jamaah plus dipertemukan dengan pendidikan torikot kalau dihitung kira-kira berapa sih kira-kira aja ya tapi kira-kiranya juga gak terlalu hisapan jempol umpama di Indonesia ada umat islam 200 juta itu sudah dihitung dengan yang gak sholat yang dipenjara jablay dihitung semua itu pokoknya KTP muslim lah koruptor kurang lebih berapa 200 juta potong belum dewasa separuh tinggal jadi umat islam dewasa di Indonesia kira-kira 100 dari 100 juta kira-kira lagi berapakah yang sudah menjadi muslim pengamal torikot yang istiqomah kira-kira lagi dari semua torikot yang ada di Indonesia di bawah bimbingan para mursidnya angkanya kurang lebih sekitar 5 juta maka 95 juta lagi belum itu yang jadi tidak ada waktu untuk bertikai dengan teman tidak ada waktu untuk saring ganjel dengan sesama torikot sesama torikot jangan saling mendahului kayak biskota ini yang belum masih sangat banyak dalam tampeh sudah disebutkan tung-tun tuyun kunasehat nulemah lemut nulemah tak nimul ken kulah ya kebengkahan jeng istilah pengarsahan bagi-bagi rasa bukan memperbanyak pengikut enggak ada istilah suriyalaya memperbanyak pengikut enggak ada pak jajian apa sih bedanya orang yang bertarekat dengan yang belum bertarekat orang sama-sama la ilaha ilallah sama-sama ilahadroti ilahadrotinya sama la ilaha ilallah sama aja bedanya sedikit seperti kereta kereta api dari bandung menuju surabaya kalau kereta malam apa sih namanya lodaya saya pernah naik lodaya harina saya pernah naik harina perhatian perhatian kepada seluruh penumpang kereta cepat harina agar segera naik ke dalam kereta karena 15 menit lagi kereta ini akan diberangkatkan terima kasih naik naik gerbong saya kok gak kedengeran suaranya saya berpikir begini kereta eksekutif waduh shock breakernya bagus sekali jadi gak terasa begitu dibuka gording jendela masih di stasiun padahal keretanya eksekutif ada tempat tidurnya WC bagus TV bagus full AC plus pramogarinya juga cantik cantik makanan tinggal pesen eksekutif tapi ternyata masih di gerbongnya sama gak dengan gerbong yang berangkat sama ini bedanya apa sedikit cantolannya lepas keretanya gede gak ada cantolan kereta segede kereta kalau cantolan kereta segede kereta bagaimana mengangkatnya sedikit perbedaannya yang sono nyantol kebawah yang ini gak nyantol gak kebawah cuma segitu bedanya tipis-tipis tebel ya ringan-ringan berat bedanya bukan kata Pak Jejen Al-Quran apakah mengambil ayat banyak banyak jangan mencari mana ini dari patiha sampai anak nyari walakinu gak ada lantalkin si rokah bewon apa Jejen gak ada uang matamu burang saya mungkin ada orang indramayu saya kemarin hadir saya cerama di pendopo indramayu kemarin hebat judulnya di depan ibu bupati dan pak ketua dpd golkar provinsi jawa barat disitu disebutkan bahwa ada metoda tamiz metoda menerjemahkan quran dengan cepat bagus bagus saya katakan bagus dalam kapasitas pengurus mwi jawa barat saya maupun wakil rois nah dotul ulama jawa barat saya katakan terima kasih terima kasih lalu saya ajak untuk memahami innalillah tak terjemahkan dari walana bluan nakum sampai roji un bisa alhamdulillah peserta bisa 484 orang sebab dalam rangka memperingati hari jadi indramayu ke 484 anak-anakku saya katakan para sarjana anak-anakku para guru semuanya sudah pintar menerjemahkan sekarang akan saya doakan semoga yang hadir semuanya innalillah gak ada yang amin semoga roji un gak ada yang amin saya katakan kenapa anda semua anda amin karena anda memahami innalillah dan roji un ayat kematian saya katakan gak apa-apa jangan malu jangankan kamu yang baru S1 S2 S3 profesor juga kebanyakan innalillah mati terus kalau gak ada murid bodoh kami-kami orang bodoh tapi mursidlah melalui rohnya memberikan pemahaman ternyata innalillah adalah kuat iman saya minta di kalangan mubalik ihwan makin banyak yang 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 kuat ilmunya jangan belajar dikir menafikan ilmu nanti jadi ahli dikir bodoh ilmu tetapi ilmu jangan menjadi penghalang untuk berdikir itu yang gak boleh di kalangan kita harus tetap banyak ahli ilmu karena kalau ahli zikir gak dibarengi dengan ahli ilmu nanti dijelekan oleh ahli ilmu kenapa mereka gak berani menjelekan pajajian mungkin karena takut-takut sedikit karena ilmunya udah keukur saya ngetes manusia di dunia termasuk Asia Tenggara Indonesia Malaysia Singapura Thailand Brunei daerah-daerah kita Filipin walaupun saya gak ke negaranya tapi kan kalau ke Sabah mereka datang dari Moro itu hadir dari Mindanao hadir saya katakan semoga tuan-tuan dan puan-puan secepatnya innalilah taklah ya innalilah matilah betul-betul kata si Ipin belum-belum gak ada si Ipin upin-upin enak saya bertemu saya bertemu para profesor saya pakai lagi innalilah dadah yang amin karena memang sudah struktural sudah jadi sistem sudah menjadi kuat sekali bahwa innalilah itu mati bahkan sampai kain hijau di keranda itu kalimatnya innalilah sebaiknya ada perbaikan lah apa sih yang cocok kulunapsin za'ikotul maut lihat di pesantren kami itu kurung batang keranda tutupnya sudah ganti kulunapsin pas itu kata malayah kata ini cocok insyaallah innalilah itu sumir loh sumir digunakan innalilah pada kematian sebatas ubar puruluk obat untuk pelipur lara agar orang yang ditinggalkan tidak merontak-rontak tidak menggerutu teka kelenak teka kejat teca cakar innalilah innalilah maksudnya pelipur lara kalau dikaji oleh ahli tasawwub jangan dulu kajian-kajian kirata dengan mengedepankan kajian gutak-gatuk kajian gutak-gatuk contoh salah-salah benar-benar-benar salah banyak orang awam belajar dikir ditanya dalil enggak bisa contoh saya ambil saja tokoh Sukabumi ini bimbingannya pengerasaan Haji Oting Afgani pengusaha SPBU Raja Duit Sukabumi beliau berapa tahun dulu membimbing Jamaah Ikhwan di masjid Nurul Anwar masjid yang diberi nama langsung oleh pengesahabah dongeng dulu sedikit ada tokoh Wahabi di Sukabumi yang paling enggak seneng dengan Torekot tapi dekat dengan saya kepada Torekot dia benci tapi kalau kepada sayanya mohon maaf dia enggak terlalu benci karena teman separte saya jurkam utama beliau jurkam nomor sekian beliau seloros sama saya Kang Jen saya juga pernah sih ke Suryalaya bagus di Kirito tapi bukan apa Bapak Jejen gini dia sebut Malaikat kalau dia menyebut Malaikat Malaikat Mika'il kan pembagi rizki ya ketika datang pada orang yang sedang berdikir gede-gede kepala la ilah la ilah Mika'il balik lagi Pak Jejen kata dia itu makannya oh begitu jangan suka kepanci segede apapun tenagamu tapi kalau berantem kamu nya emosi enggak usah jauh-jauh contoh sampai Mike Tyson si bogem mentah siapa kena jabnya pasti K.O. dia tapi ketika Holyfield bisa mengkaji dimana titik lemahnya adalah dipancing emosinya memukul enggak kena akhirnya menggigit telinga bayangkan petinju internasional yang berlatih sekian tahun pas tinju gigit telinga namanya itu terpancing emosi hati-hati para mobile terikat kita menyampaikan jangan dengan emosi menjelek-jelekan orang memarahi orang menyanjung-nyanjung ajaran menyanjung-nyanjung guru enggak enggak usah dengan emosi kalau barangkali kalau yang enggak nahan emosi begitu kepancing seperti barusan bisa ngegigit telinga saya juga emosi punya orang enggak emosi namanya enggak normal harus ada emosi orang itu tapi kita tahan dari dalamnya marah keluarnya senyum oh gitu di hati gitu kalau enggak ada marah enggak ada saja enggak ada tanggung jawab marah ada juga tapi oh gitu nah pantas pak aduh saya mau nyebut namanya nih di ujung lidah tapi kode etik nanti kalau saya sebut namanya lagi-lagi melanggar kode etik tasawuf kang begitu iya jangan pantas ya itu Pak Haji Oting miskin tadi sudah saya sebut Haji Oting itu salah seorang sesepuh ihwan sukabumi raja duit orang SPBU-nya puluhan Cina enggak mampu bersaing dengan dia kaya sedangkan yang ngomong ini pensiunan depag yang penghasilan tambahannya dari merah sapi ya beternak sapi lah jadi saya kata kalau begitu pantas Pak Haji Oting miskin ya karena tiap datang mau ngasih rezeki Haji Oting lagi gede gitu buktinya dia kaya dan pantas akang kaya sekali enak itu itu ilmu pelem itu itu sama jangan dicekik pakai kawat itu jangan pakai bahasa polos bersastra lah ada kinaya pantas Kang ya Haji Oting miskin akang makaya jangan lo itu kan yang ngasih balak tadi ngasih kartu as duluan aku ikuti mangkobat satu lagi ini tokoh juga wow jago pokoknya dia layak menasihati saya di Sokabumi naik mobil sama-sama dengan saya ingat mobilnya kolmerah saya supir beliau di pinggir saya saya juga pengen belajar di kiri itu sebenarnya tapi satu yang saya enggak mau apa itu ditalkin saya enggak mau dikirnya pengen tapi ditalkinnya itu yang enggak mau ya sama tadi pengen berangkat ke Surabaya tapi enggak mau ada cantolannya mungkin kalau yang kurang piawe bermunadoroh berdiskusi ngatur senyum ngatur emosi mungkin enggak bisa enggak enggak ada di kiri itu harus talkin dulu enggak mau talkin enggak bisa itu kalau mau pakai bahasa bodoh saya enggak mau walaupun saya orang bodoh terlalu bodoh saya katakan ah kan bener kan gitu itu ilmu taizi itu orang nonjak enggak dilawan tanjokannya diambil tenaganya ceng ceng nanjok tahu enggak dia nanjok puter bener kan begini kan sebenarnya enggak 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 usah orang seperti akang enggak enggak usah kalau kayak saya orang bodoh orang tolol orang kotor orang males ibadah banyak dosa kayak saya maka layak saya mencari-cari guru kemana-mana wong saya ini orang enggak mampu mengendalikan diri makanya saya belajar orang sudah seperti akang buat apa belajar kalau enggak mau talkin itu bagus bahkan orang seperti akang kalau pengen bikin dikir bikin tarekat sendiri kan layak loh ilmu akang tinggi kata dia jangan gitu kata akang tadi enggak mau ayo sekuah yang dijungjungkan jangan dilawan pakai polos pakai sastra shogun dilawan apa tadi ngomong saya yang inti apa tadi bersyukurlah kita semua jadi manusia beragama islam belajar ilmu islam dari para guru belajar wudhu belajar sholat belajar apa syukur itu jangan karena sudah ketemu guru tarekat lalu putus dengan guru-guru yang memberikan ilmu hati-hati syarat mendapatkan barokah dari Allah melalui para guru mata rantai enggak boleh terputus saya naik mercedes baby band ceritanya ketua umum majlis ulama ajudan pribadi sopir pribadi pakai baju cangklek kan gayanya begitu pakai logo-logo disana sini begitu di perjalanan ketemu orang saya katakan stop berhenti ada apa turun dulu ada Pak Usman Semiyadi siapakah Pak Usman Semiyadi guru SD saya cium tangan dulu ada rezeki sedikit kepelkan dulu sama beliau bapak barangkali mau di mobil dengan saya enggak usah kata beliau kenapa Pak Jejen hormat pada Pak Usman kan guru sebesar apapun pohon beringin bibitnya sebesar kelingking untuk mendapatkan limpahan dari guru semua guru harus kita hormati enggak boleh ada guru yang putus walaupun gurunya menjelek-jelekkan tarekat menjelek-jelekkan suria layak menjelek-jelek tidak apa-apa itu kan setannya yang sedang ngomong manusia ada setannya kuran itu ini Pak Jejen gimana ini sopan tapi nosuk ya mendidik harus hormat harus satu saat saya menghadiri pengajian mingguan hari Jumat di salah seorang kiai besar Sukabumi Alhamdulillah pengajian satu jam dari menit pertama sampai menit terakhir semuanya nembai si Jejen ini sampai ada yang salah seorang kiai melirik sama saya penget padak penget padak muka tebal muka tebal muka padak kamu dengarkan nih guru bagi bicara menjelaskan kekeliruan kekeliruan kamu nunduk aja ini yang ngomong orangnya apa setannya insyaallah kalau melarang substansi dikir kalau meluruskan orang yang belajar dikir dari kesalahan kesalahan kita terima orang berdikir juga enggak dijamin benar kesalahannya masih ada tetapi kalau menyalahkan substansi dikirnya lain cerita kalau makan enggak boleh makan pasir makan nasi enggak boleh campur pasir itu cocok tapi kalau jangan makan lapar nanti kalau belajar dikir harus di hati-hati ABCD itu cocok tapi kalau jangan belajar dikir sama dengan jangan makan selesai satu jam Alhamdulillah saya musopah pada beliau assalamualaikum mohon doa pengerja ya ada apa minggu depan saya datang lagi minggu depan saya datang lagi begini ini taktik strategi perang sedikit kalau orang yang seneng nembak kita yang belajar dikir lalu kita tahan terus jadi awet itu enggak senengnya awet kebenciannya enggak cepat keluar gitu ya enggak bosan sebab sedikit udah kita lawan sedikit udah kita lawan kalau saya saya ayo keluarkan pas minggu kedua Alhamdulillah cuma setengah main baru setengah jam udah habis gitu jadi enggak bisa sebenarnya justru yang harus kita pikirkan di Indonesia khususnya masih puluhan juta orang yang belum mengenal torikot apalagi menjadi pengamal torikot apa sih ruginya pejajian yuk kita ngomong ruginya enggak belajar terikat satu kalau orang enggak bisa berenang tapi pengen nyebrang enggak ada jembatan enggak ada jembatan kita pengen nyebrang padahal kita enggak bisa berenang maka ilmunya sebut 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 ilmunya belajar boleh ada lagi cara lain minta tambang pada orang di seberang sana di seberang sana ada orang tambang tambang dilempar dari sana tak pegang lalu kita berenang keceplak keciplung ditarik oleh dia sampai orang belajar terikat kayak kita kita ini kelompok keceplak keciplung pengen menyebrangi hidup di dunia ingin menyebrang kepada ridho Allah sedangkan tidak punya kemampuan ya bahwa dunia adalah bahrun amik lautan yang sangat dalam gadgari kopihi kullu unas banyak manusia yang tenggelam fal takun sapi natu kapihi takwallah maka kapalmu adalah takwa kepada Allah kalau mampu kalau belum maka caranya orang yang belajar tarekat itu walaupun kita maaf orang sedikit pengetahuannya belum baik akhlaknya maka kita berpegang pada tali habluminallah melalui guru ditarilah kita oleh dia ini keuntungannya saudaraku bukan berarti kita gak ada pekerjaan kita harus ada kerja tetapi tidak akan kuat melawan bantingan bantingan nafsu syetan kedunia andalai sebagainya di muka bumi ini itu keuntungannya maaf mungkin kalau bapak-bapak banyak yang bukan ulama lebih prihatin saya yang disebut ulama tahun 90 kita sudah punya pesantren hektaran dengan santri ratusan jabatan di majelis ulama dan lain-lain tapi belum ketemu guru zikir yang mursid kamil mukamil saya sudah belajar tarekat-tarekat lain sebelum bertemu suryalaya tetapi karena tarekatnya muktabaroh tapi mursidnya bukan kamil mukamil maka ujungnya sesuai dengan jengkal pengetahuan dia di mursid A saya ikut belajar tarekat ujungnya ke apa pengobatan jadi tarekat sebagai doa untuk pengobatan bagus baguslah manfaat tapi tidak mendidik ma'rifat di guru B saya pernah ikut tarekatnya bagus mu'atabaroh berdasarkan Quran sunnah kitabnya jelas tapi mursidnya bukan alim tidak berwawasan luas tentang marifat maka ilmu torikotnya menjadi alat untuk menggali harta karun ini 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 sedang menjelekan bukan sedang di depan anda bicara ini direkam direkam nanti disidikan tersebar kemana-mana saya harus bertanggung jawab ngomong begini ini bukan sedang menjatuhkan pengalaman seorang murid berkelana mencari guru kesitu lagi tarekat C saya karena dianggap dianggap baik mungkin oleh beliau sampai diangkat wakil tarekatnya bagus anvasia setiap napas diisi tapi karena mursidnya wawasannya bukan berwawasan mulki malakut jabarut lahut bukan wawasan ruhul kudsi maka amalannya menjadi ilmu kanuragan kalau sudah mengamalkan ilmu tersebut tidak mempan golok tidak mempan senjata tajam jadi latihannya itu bukan dikir seperti kita setiap pada sholat tetapi latihannya sambil jurus lapat jalalahnya begini wakil datang orang mau apa mau diisi ambil peniti lalu dicoblos kalau diambilkan asma ulhusna nanti tangannya muter sendiri itu nyata muter sendiri nanti dia tangannya jatuh di salah satu asma ulhusna bagian dia waris disebutnya oh kamu warisnya assobur saya warisnya ya wahidul ahad ada yang warisnya ya wahab dan lain-lain lalu di isi sahum sekian hari nanti setelah selesai tiga hari sahum datang lagi namanya hijab di hijab itu dilimpahkan biasanya biasanya kalau laki-laki tinggal celana kolornya aja baju dibuka saya ambilkan golok tak coba dulu ke kayu atau ke bambu lalu kita hantam kita cecar badannya 70 kali itu lulus masuk lagi lulus keluar dari situ mungkin yang bicara di dalam harusnya zikir ngusir setan ini zikir malah jadi speaker setan kamu sekarang sudah gagah ayo cepat cari lawan maka murid saya kemana-mana cari musuh untuk berantem kalah lagi satu orang berantem di Purabaya benyot-benyot bonyok dia ngomong ah saya benyot-benyot ya kamu salah wong zikir dipakai cari musuh untuk berantem ini ini sekarang laku gini-ginian di Indonesia pengikutnya ribuan yang berbondong bondong kemana-mana itu rata-rata cari berkah itu datang ke makam-makam para wali juga cari berkah itu Pak Jejen saya juga ke Suriyalaya cari berkah kalau gitu salah dong nanti dulu nanti dulu ada cari barokah mengejar buah barokah pohon takwanya tidak diurus kalau ke Suriyalaya pengen buah barokah tapi ngurus pohon takwa ini garis bawah ini mungkin tidak ditemukan kalau oleh orang yang kurang berpikir jadi Suriyalaya tidak meninggalkan barokah tetapi tidak mendidik orang untuk ngejar-ngejar barokah ya kebanyakan orang kemana-mana ngejar barokah artinya biar aku tidak takwa yang penting kaya biar aku tidak takwa yang penting banyak harta itu yang dimaksudkan barokah oleh umumnya umat islam di Indonesia khususnya dan di negara-negara lain kamu akan mendapatkan barokah tapi ini ajimahnya cuma 5 juta 5 juta Pak Jajian nyindir orang enggak aku mantan kalau mantan ngomong testimoni pembuktian enggak nudun dua orang masih banyak kok orang yang sudah ke Suriyalaya juga masih cari jimat mana orangnya enggak usah ditunjuk lah raut muka aja udah kelihatan Pak Jajian jangan aku kasihan sama kamu enggak sedikit orang yang pindah guru dari Suriyalaya pindah ke Ustadz Anu enggak usah saya sebut namanya kalau ditanya kenapa pindah habis Suriyalaya tumpul sudah berapa tahun saya belajar gini gini aja tapi ketika saya hadir ke guru Anu wah hebat wariknya luar biasa wang Ustadz memperlihatkan kehebatan di depan jamaah itulah kalau terekat dibawa oleh bukan alim atau mungkin bukan terekat saya pernah jadi orang seperti itu kalau ketemu orang saya perlihatkan kehebatan keluar biasaan orang percaya benar kenapa jimat saya laku dulu enggak dicoba kebadannya cukup kalau menunjukkan ini jimat luar biasa satu tempelkan ke ayam tak tembak ayamnya lalu enggak tembus mimisnya orang udah percaya banget gitu cara mencobanya jangan ditiru di rumah don't try at home ini ini di Indonesia masih berlaku enggak salah enggak salah sih enggak tetapi kalau kalau orang tahunya cuma itu pejabat pejabat pemerintahan demi sebut saja melestarikan wibawa melanggengkan kedudukan lebih banyak dekat kepada kiai-kiai juru doa ketimbang kepada guru tarekat Pak Jejen jangan menuduh wong saya tahu orangnya coba datangi kiai-ano doakan supaya saya gini yang dicari adalah barokahnya bukan takwanya maka Indonesia merdeka sudah 60 tahun lebih negara kaya tapi rakyatnya banyak sengsara negara subur tapi masih belum makmur penyebabnya adalah karena di otaknya yang dikejar barokah tanpa kejelasan proloh ini Pak keluar biasaan suri alaya secara ilminya kalau saya tulis menjadi desirtasi dokter ini saya teliti dari tarekat puluhan tarekat dari sekian guru-guru hikmat oh kenapa saya tahun 85 datang lalu ngilang lagi 5 tahun karena dulu saya melihat suri alaya ini apa kelebihannya orang abah hanom orang tua gitu-gitu aja gak pernah abah di depan saya oh jangan lihat ya ini salah satu karoma abah ya umpama abalah yang aneh-aneh sedikit enggak nunduk wah yang diajar dikir saya we bagel jadi jadi saya dulu gak sesuai yang saya cari yang luar biasa wong saya sudah jadi kiai santri kita sudah ratusan sudah dihormati orang kita sudah punya jabatan wong datang ke orang cuma begitu ngapain wajar kalau orang lain hari ini gak berbonong-bonong ke suri alaya karena memang abah bukan demonstran memperlihatkan kehebatan-kehebatan saya sendiri tertipu ah saya katakan tahun 85 udahlah gak usah ke situ lagi nyari lagi guru tak madura jawa tengah jawa timur jogja dan lain-lain terus keliling ketemu dengan guru-guru hebat luar biasa dengan segala khawariknya saya ikuti saya pun ikut khawarik oleh orang disebut wah luar biasa tapi ada satu pertanyaan setelah saya oleh beliau-beliau diangkat sebagai murid lulus murid mumtaz murid yang berhasil sukses bahkan menjadi wakil-wakil-wakil dari beberapa guru-guru besar ada satu pertanyaan yang menggelitik bicarakan apa jangan nih udah lewat ya itu jamnya aja mati satu yang jadi menggelitik saya adalah saya sholat subuh sering kesiangan jangankan berjamaah awal waktu di masjid sholat subuh kesiangan tapi orang gak berani menyalahkan saya karena begitu orang mau menyalahkan saya kiai kenapa kok sholat subuhnya kesiangan tidurnya orang ahli ilmu lebih besar pahla daripada orang bodoh ibadah kata orang iya benar juga itu alat keprok itu dalil keprok itu supaya orang gak ngertik ada yang lebih gila daripada saya hari jumat bukannya ke masjid malah masuk kamar dia tidur tapi bukan saya bukan saya begitu ditanya kenapa shih malahan masuk kamar aku sholat jumat di masjidil haram pokoknya saya kalau ilmu-ilmu nipu jago lah setan bener aku ini begitulah dunia hari ini yang lebih banyak dikunjungi adalah yang doanya ciespleng yang manjur dengan hormat silahkan kalau anda memang sangat memerlukan saya tidak menghalangi tetapi jangan sampai menganggap bahwa itulah ilmu islam tertinggi sholat subuh sering kesiangan sholat malam seminggu seringan bolosnya daripada adanya sekali-kali berdoa kepada Allah baca wakilnya baca apa selalu ingin dibayar oleh Allah sahum 40 hari ya Allah sudah 40 hari gimana ya Allah apakah mesin hitung engkau error pak fenomena sebelum belajar dikir torikot dibimbing oleh mursid kamil-mukamil kita selalu jual amal pada Allah kalau berhubungan dengan Allah ngatur Tuhan ayo rasakan sendiri anda jujur aja Allah pajakan umur saya jangan dipendekkan awas ya jadi Tuhan gak mau nurut sih Allah rezeki yang banyak jangan diberi yang sedikit jadi yang yang dituntut adalah hak kita menuntut terus kepada Allah itu kelakuan saya dan masyarakat dididik seperti itu dengan adanya pendidikan dari pengarsa Abah lima tahun kemudian tahun 90 saya sudah capek mencari guru ingin mencari guru yang mendidik ikhlas sulit menemukan kalau saya gak menemukan nanti dianggap salah sulit menemukan akhirnya kembali lagi ke pengarsa Abah Assalamualaikum Waalaikumsalam eh ajangan semuhun tos beres saya gak bosan mankobah ini sudah selesai sudah bah selanjutnya selanjutnya saya menyerahkan diri ke Abah apa jawaban beliau gak ada gak ada menyoraki gak ada kata-kata kata-kata nah makanya ngapain kemana-mana gak ada kata-kata seperti itu kamu sih dari dulu malah lepas kemana-mana gak ada kalimat tayir ngawiwirang seperti itu udah ada beliau bertanya selanjutnya karena mak ripat kalbu beliau kepada takdir orang ini si jen ini sedang diperjalankan melalui takdirnya harus seperti itu itu yang gak pernah beliau mencela orang sejelek apapun orang tetap dibelan beliau adalah bager sayang bager sayang kepada kiai biasa saya sebelum belajar dikir kalau ada orang Pak kiai saya ini belum mau sholat tantes bau jahat nah coba sekarang orang orang yang gak pernah sholat datang sama saya sedikit-sedikit kan saya sudah belajar pada beliau Pak kiai saya ini gak pernah sholat ya gak apa-apa yang sudah yaudah itu tinggal pikirkan ke depan ya lumayan ada perubahan dulu aku bukan begitu ini lemok tidak begitu lunak sejuk salah jeng apa beliau gak begini jadi kamu mau jadi budid apa gak ada kata-kata sempral semprul seperti itu ya sama-sama belajar abah belajar aja dengan abah abah juga lagi belajar itu karamat itu seorang yang bermertabat tinggi tapi kata-katanya seperti itu tawadu mampu mengendalikan diri hilang dari kesombongan itu sudah karamat karena biasanya orang yang berkemampuan tinggi sombong tolap pinggang nepuk dada ini enggak itu karamat begitu itu aku dulu menunggu yang disebut karamat abahnya terbang gaya wong Allahuakbar si jejen masih kenes nyesep ajangan enggak ada kata-kata kamu katanya ketua majlis ulama murid dasyaw masih merokok terus gimana itu kencing setan masih kamu minum biasanya kan begitu enggak melihat saya masih merokok tiga bungku sehari beliau katakan masih nyesepajangan oh ngejawabnya jadi bingung saya ngejawab enggak memang perokok ngejawab berokok juga malu ya masih abah ajangan abah juga enggak merokok rokok mah punya ini ajangan satu bungkus jarum super enggak bosan saya ngomong mankobah ini mankobah beliau menunjukkan karomat pada orang dableng kayak saya kalau beliau menunjukkan kehebatan yang luar biasa mungkin saya terpukau tapi otak saya dan emosi yang terpukau nurani saya belum mendapat apa-apa tapi ketika beliau memperlihatkan akhlak tawadu akhlak mulia akhlak kulkarimah tersentuh ya bapak saya masih merokok malum perokok maniak rokok enggak tahu tatak ramah biasanya orang perokok yang sudah tergila-gila itu lupa daratan dimanapun dia terus ngebul di depan bayi saya masuk kamar sebelum pokoknya selain tidur dan sholat mungkin saya harus enggak boleh lepas dari rokok wongkiai banyak yang ngirim lagi kalau sedang ngajar santri enggak ada saya enggak ngebul santri Bismillahirrahmanirrahim kola bakal ngandika kankaya biskandika sapa muhammadun seh muhammad huwa utawiyya muhammad iku pintar kankaya